Pedagang ST yang viral asal Magelang, Jawa Tengah, Sun Haji, yang menjadi korban olok-olok Ketusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Mifta Maulana Habibur Rahman, mendatangi pondok pesantren Ora Haji di Sleman, Yogyakarta. Selain bersilaturahmi, Sun Haji juga diangkat menjadi anggota kehormatan Banser. Pada Rabu siang, bersama dengan sejumlah kerabatnya, Sun Haji mendatangi kediaman Mifta Maulana yang berlokasi di areal pondok pesantren Ora Haji di kawasan Tun dan kalasan Kabupaten Sleman. Pada selaturahminya, Mifta berjanji dalam waktu dekat akan memberangkatkan Sun Haji bersama dengan istri dan dua anak serta mertuanya ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Sebelumnya, saat awal tiba di kediaman Mifta, tampak Sun Haji berpakaian motif batik, namun usai bertemu Mifta, baju Sun Haji telah berubah dan berpakaian seragam Banser. Sun Haji diangkat sebagai anggota kehormatan Banser, usai video dirinya diolok-olok oleh utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Mifta Maulana Habibur Rahman viral di media sosial. Ketawaran mungkin selain di Banser, mungkin masuk ke Pompok Orasi, jadi mungkin kalah-kalah duduk. Mungkin saya pun tahu, pokoknya yang penting, intinya efek ini kebentukan kesibah, intinya yang pertama jatuhin, yang kedua kita tidak maaf-maaf, jadi kita tidak maaf. Kita syukur kita bahwa, Alhamdulillah, bisa dikomunikasikan dengan baik, sehingga tidak ada mis dan kesalahpahaman di antara kita berdua, antara saya dengan Mas Sun Haji. Sekali lagi, saya juga berterima kasih kepada netizen, gara-gara komentar netizen menjadi viral. Hikmahnya bagi saya, saya bisa lebih banyak mawas diri, introspeksi, dan banyak belajar. Hikmah bagi Mas Sun Haji, bisa mendapatkan keberkahan dan diangkat kerajahtanya oleh Allah SWT. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!